Ayu Ting Ting bertunangan iya kan? kalian mau tau sebabnya kenapa Ayu Ting Ting memutuskan sebelah pihak pertunangan itu dan Ani, Ani Lunteh, apapun namamu kamu penjual lendir kau juang apum merusak rumah tangga orang pelakor nah, kalau buktinya gak ada, datanya mana jangan asal ngomong nuntut ini nuntut itu buktinya gak ada ini perkawinan layak untuk dipertaruhkan untuk dibela maka dia akan mengatakan akan melakukan upaya apa saja untuk bisa mempertahankan itu, termasuk berubah, makanya kan yang berubah gak boleh satu sisi, dua-duanya seperti orang nari tanggo, it needs two person to tanggo, artinya dua orang yang perlu berubah untuk kemudian mencapai sesuatu ini kan mungkin sesuatu yang sama-sama tidak pernah mau diselesaikan biasanya gini orang kalau ada kendala, masalah, konflik atau apa berantem terus kemudian ya udahlah, udah gak usah diomongin udah beres aja deh nanti ketemu lagi tapi kalau orang yang belajar dari permasalahan itu dia akan menganalisi menganalisa apa sih yang membuat ini kita ribut terus gitu kemana yang kamu inginkan saya maunya ini kamu maunya apa lalu gimana caranya kita kemudian bisa mencari titik tengah dari ini semua kalau dua-duanya udah gak mau kemudian berkorban tidak mau berupaya untuk berubah ya gak mungkin ya mungkin sekarang ini ada titik dimana salah satu udah merasa kalau keradaan psikologisnya saya gak tahu ya saya juga gak ngeliat tidak mengikuti ya jadi apakah mereka marah-marah apakah mereka dalam keadaan stres atau apa kita gak tahu tapi bahwa pada tahapan ini kemudian satu sudah menyerah kemudian satunya aduh udah nyerah deh yang udah ya yang satunya mungkin ya udah kita selesaikan aja gitu karena di dalam pernikahan itu kan dua-duanya ada egonya masing-masing dan kalau mereka tidak mau mengalah salah satu dan salah duanya akan berdampak seperti ini saya sih menikmati proses itu semua ya karena itu adalah karunia dan Allah sebuah justru katanya malah yang bilang iya Pak Aji makin tua makin keren apa yang bilang Pak? Tono Tono yang bilang tapi menolak tua gak sempat gak? gak boleh dong kita menolak tua gak boleh karena kan itu memang sudah proses dalam kehidupan umur kita bertambah makin dewasa ya kita nikmati bukan menolak tua tapi menyambut hari tua dengan happy nah menyambutnya seperti apa-apa ya kita bikin aja kayak semacam acara kondangan kayak nyambut-nyambut tamu gitu ya menyambutnya dengan tentunya dengan banyak intropeksi dan melakukan sebuah hal-hal yang tentunya banyak-banyak melakukan hal positif lah gitu tapi segalmu gak sih dengan suatu tentukan kita positif oh enggak lihat dong George Clooney ya kan artis luar negeri aja dia walaupun tua santai aja gitu karena itu kan mature itu alami yaudah justru daripada kita harus apa-apain malah nanti jadinya dipaksakan tapi kalau untuk menghilangkan kerutan itu memang treatmentnya itu banyak ya apakah kamu merasa lebih keren aja kayak gini saya sih merasa lebih keren sesuai undang-undang dan saya mengikuti aturan mainnya jadi saya gak sembarangan saya bukan maling saya bukan lancang semua saya sudah mengikuti aturan dan pihak event organizer pun sudah membayarkan hak pencipta tersebut melalui LMKM lembaga manajemen kolektif nasional begitu juga LMK dan lain sebagainya jadi saya heran kenapa saya masih di somasi masih di land dan lain sebagainya orang saya sudah mengikuti undang-undang kok menerima dong kan sudah dikasih tahu sama Stinky Stinky bayar royalty jalan terus itu album Stinky yang dari awal sampai sekarang penjualannya ataupun misalnya ring backtonnya dan lain sebagainya undang tetap dapet sampai sekarang jadi kalau dibilang tidak terima royalty bohong itu terima terus apa yang mesti dilarang Andri Taulani hadirkan orang dekat di sidang cerai hingga bicara kabar adanya orang ketiga proses perceraian pelawa Andri Taulani dan Rian Wartia Trigini masih digilat di pengadilan agama Tiga Raksa Kabupaten Tangerang Banten Andri Taulani menggugah cerai Rian Wartia Trigina pada 4 April 2024 dan sidang lanjutan yang mengagendakan pembuktian dari Andri Taulani sebagai penggugah digelar masing-masing pihak hanya diwakilkan kuasa hukumnya masing-masing Andri Taulani menghadirkan orang terdekatnya sebagai saksi sementara kuasa hukum Rian Wartia Trigina tidak mampu menjelaskan detail sidang Novia Manurung kuasa hukum Andri Taulani mengatakan pihaknya menghadirkan orang terdekat mantan vokalis band setinggi itu namun enggan menjelaskan Rinci ini sidang tertutup jadi kami menghadirkan orang dekat Andri kata Novio Manurung setelah sidang di pengadilan agama Tiga Raksa Kamis tidak diketahui jelas saksi yang dihadirkan dari pihak Andri Taulani dalam sidang menurut Novio Andri Taulani menggugat cerai Rian Wartia karena tidak akur dan ada ketidakcocokan selama berumah tangga berdasarkan informasi klien kami memang sudah tidak akur dan ada ketidakcocokan kata Novio Manurung masalah pernikahan Andri Taulani dan Rian Wartia Trigina semakin parah sejak tahun belakangan Andri Taulani dan Rian Wartia Trigina menikah sejak Oktober 2005 dan hampir 20 tahun menjadi pasangan suami istri saat itu Novio membantah hadirnya orang ketiga dalam pernikahan Andri Taulani dan Rian Wartia Trigina kami pastikan tidak ada orang ketiga ucap Novio Manurung kabar hadirnya orang ini muncul karena Andri Taulani sempat membuat unggahan di akun media sosialnya pada 6 Maret 2024 berupa video animasi gambar bayangan laki-laki di peluk ular selama ini juga tidak pernah muncul gosip Andri Taulani atau Rian Wartia selingkuh Daniel Hurtabarat kuasa hukum Rian Wartia Trigina menolak menjelaskan penyebab kisur perkawinan kliennya dengan Andri Taulani karena ada kode etik untuk tidak membuka detail persidangan advokat memiliki kode etik tidak akan menyampaikan statement apapun karena sidang tertutup kata Daniel Hurtabarat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton